Kalau kalian punya lato-lato yang patah kayak gini, jangan dibuang dulu ya bro. Karena ini masih bisa kita perbaiki bro. Dan karena ini bahannya dari plastik, jadi meskipun kalian lem kayak gini, gak bakal kuat bro. Mau gak mau deh, kalian harus lakukan cara berikut ini. Oh iya bro, sebelum memulai videonya, aku mengingetin lagi nih bro. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like juga ya bro. Ayo kita sama-sama bangun channel ini, supaya memberikan manfaat dan juga ide kreatif yang menarik kepada semua orang. Nah langkah pertama, kita bakal buka dulu nih bro, tali yang mengikat di bagian yang patah ini. Kalau sudah, selanjutnya untuk sisa bagian yang patah ini, bakal kita buang nih bro. Kalian bisa membuangnya dengan tampotong kayak gini, ataupun pakai pisau. Nah kalau udah halus kayak gini nih bro. Selanjutnya kalian buat aja dua lubang di bagian bolanya. Kalian bisa pakai buru kayak gini, atau bisa juga pakai solder. Dan untuk lubangnya sendiri, kalian bisa buat seperti ini ya bro. Dengan model miring yang saling berhadapan. Dan kalau sudah, selanjutnya kalian siapin dua baut gipsum. Dan kalian baut aja deh ke bagian lubang yang kita buat tadi. Nah kalau dua bautnya sudah terpasang, selanjutnya tinggal kita pasang nih bro, tali benangnya. Dan untuk mengikatnya, kalian ikutin aja kayak gini ya bro. Nah kalau udah jadi kayak gini, selanjutnya tinggal kita cobain deh. Ini paranya. Nah kalau udah jadi kayak gini ya bro. Nah ikutin aja. Nah gak gini ya. Nah gini ya. Nah gini ya. Nah gini ya. Nah gini ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!